Intro Pertarungan yang seru kemarin Antara Toprak, Rhea, Bautista dan lain-lain Petrucci Petrucci Bassani Cuaca juga yang sangat seru Sampai terjadi sesuatu yang luar biasa juga Di Super Sport nanti kita cerita semua Banyak banget kita cerita ini Seru banget kalau kalian gak nontonnya Banyak sekali orang di rumah tanya Kok gak bisa nonton, kok gak bisa nonton Gimana, gimana, gimana Kalau sementara ini kan mungkin Kalau di rumah mau nonton Superbike cuma di Spot TV ya Atau kayaknya punya langganan Di Superbike website Ya Superbike website Dimana bisa nonton Tapi ya lumayan expensive Mahal juga Mendingan di Spot TV Spot TV karena dapet MotoGP juga sekaligus Betul, betul sekali Karena banyak yang tanya kita jelaskan Siapa yang bisa taruhan Atau siapa yang berani taruhan Bahwa kemarin Di Most Alvaro Bautista bisa keluar Dengan lebih banyak poin Dibanding toprak Kan dia waktu datang Di Most Cuma 70 poin bedanya Pulang dari Most 74 Bila gak Dimana itu track ini Adalah track Yang Toprak Ya tracknya toprak Biasa Bautista agak kesulitan Kesulitan Karena di 6 race terakhir Sejak Most ada di kalender super Baik Di 6 race terakhir Toprak menang 4 kali Yes Gila gak bro Jadi Aku gak taruhan Apalagi weekend kemarin Mulai untuk Bautista Dengan sulitnya setenang mati Ya banyak banget kejadiannya Sunatnya 500 RPM itu Terasa banget Gede banget Ini tracknya sangat teknikal Teknikal Dan sangat penuh dengan tikungan Dimana kamu perlu handling Nah kamu tau Yamaha Kalau kita bicara soal handling Yamaha itu adalah The King The King Rajanya kan Yamaha cowok tau cewek Cewek kayaknya Queen Queen of Cornering Ratu Ratu Yamaha Jadi Aku gak akan Berani taruhan kemarin Apalagi kan Waktu di Free Practice 1 Di hari Jumatnya Alvaro kena Problem di Pressure oil Sampai dia gak Baru keluar Cuman 10 minit terakhir Jadi gak ada waktunya Untuk setup motornya Kenapa susah di handle Kalau kamu lihat kemarin Race kemarin Itu Ducati Bautista Dia dorongnya habis-habisan Dorongnya lebih Daripada seharusnya Tapi di setiap tikungan itu Motornya sangat liar Sampai goyang Remnya juga Gak stabil sama sekali Bukan cuman di Bautista Tapi kalau kamu perhatikan Di Bassani pula Kamu harus lihat orang-orang Yang benar-benar dorong Seperti Bassani Bautista Dan Danilo Petrucci Motornya sebetulnya liar Kenapa? Karena seperti kita udah Pernah bahas sebelumnya Dengan sunatnya 500 RPM Sering kerep Dan sering oper gigi Jadinya kan Di handle Rada lebih Sulit Selain itu Kita Harus angkat topi Sama toprak Karena dia kan Gak salah apapun Gak salah apapun sebetulnya Oke di race 1 Bautista juga mulai Dengan Jumatnya jelek Watu Superpol Race Juga problem Karena dia Punya cuman 20 menit Menurut saya format ini Harus diganti Karena terlalu berisiko Kalau orang gak sempurna Dalam 20 menit itu Semuanya kacau Ilang Apa? Kenapa gak sempurna? Karena Bautista baru Dapat waktunya Lap-lap terakhir Dimana seharusnya Dia start dari P7 Tapi karena ada bandera kuning Gara-gara dayan jatuh Waktunya hilang Semua banyak sekali Pembalap yang di depan Hilang semua Dia harus start dari P14 Jadi coba Dia itu Sudah mulai weekend Dengan sulit Motornya susah Di handle Superpol Race start dari P14 Di race utama Hari Sabtunya Dengan kondisinya Mix Dia salah band pula Dan itu untuk Saya erang kemarin Karena waktu di Filipaulantan lalu Dia start malah Dengan slick Dengan kondisi Lebih basah lagi Dan bisa menang Disini malah dia Apa namanya Start dengan band rain Mungkin karena prediksi Bilang bahwa akan rain Lebih deras lagi Tapi ternyata enggak Jadi dia langsung ke depan Tetapi harus Ganti band Dan selesai di posisi nomor 14 Tinggal cuman 49 poin Antara Toprak dan Alvaro Itu parah Mental kena pasti bro Pasti kena Kamu ciut Sementara ini Toprak gila Karena di race pertama Dia ambil risiko Dengan band Apa namanya Intermedium Ini saya mau bicara Soal band intermedium ini Sering sekali juga Di MotoGP Jarang sekali Pembalap pilih Band intermedium Karena dia rasa bahwa Itu bandnya Tanggung Tapi sebetulnya Ada kondisi tertentu Dan track tertentu Dimana band itu adalah Pilihan yang sempurna Kayak kemarin Kayak kemarin Karena kalau kamu lihat Waktu Bautista ganti Band's League Dan dia masuk lagi Dia dapat lap record Di track itu Tapi bedanya Antara dia sama Toprak Cuman 2 detik Udah enggak cukup Terlalu jauh 2 detik dengan band intermedium Berarti kencang loh bro Tapi kemarin Toprak dengan band intermedium Dengan kondisi yang Semi-semi basah Awal-awalnya Oke lah dia enggak berani Dorong Seperti Johnny Nanti kita bahas Soal Johnny Ray Tapi dia bisa selesai P2 Wah dia tuh kan Full of power Dia datang dari Imola Dimana Bautista jatuh Dimana dari 90 point Gapnya jadi 70 Dan di race pertama Bautista selesai Di belakang Dan gapnya Sisa 42 Makin Makin kecil Di Super Bowl race Tapi Bautista Dia keluar Keluar Taringnya Dia keluar Kukunya Kukunya yang Tajam sekali Kenapa Itu adalah Champion bro Itu adalah Orang yang Susah Kena mental Kalau kamu Di posisi dia Pasti udah Ciot Karena udah Lihat gapnya Makin kecil Rasgat Yoglo Disitu Kasih Lihat kepada Semua orang Ini track saya Disini saya Kencang sekali Dari free practice Sampai Super Bowl race Dia itu Luar biasa Tapi di race Di Super Bowl race Itu Bautista Start dari Pet 14 Dia bisa naik Di tikung Hampir ke 3 Udah P5 Dan dia bisa selesai Ke 3 Cuman 2,9 sekon Dari toprak Toprak 1 Ray 2 Ketiga Bautista Disitu dia bilang Oke lah Super Bowl race ini Bagus untuk saya Karena nanti Di race 2 Nanti Di race 2 Aku bisa start dari Row pertama Karena kan Kamu tau Di Super Bowl race itu Klasman 9 pertama Itu berubah Sesuai dengan Posisi yang dapat Di Super Bowl race Dia start di posisi Nomor 3 Dan fight nya Antara toprak Sama Alvaro Mantap Awal-awalnya Gila bro Aku enjoy Sampai saya Dedekan Itu bener show Dedekan Itu show Sampai toprak Juga luar biasa Bisa overtake Di R1 Bautista Dari luar Dia selalu Super letre Tapi keliatan banget Bahwa Toprak Paksa Dan maksa Bautista juga Paksa Dan maksa Karena Selain itu Oke lah Ducati lebih kencang Dilurusnya Tapi di bagian Belakang semua Itu Ducati Struggle sekali Dengan endelinya Yang sangat liar Dan susah Dimana Awal-awalnya Lebih parah Mungkin Senaris ke depan Gara-gara Benzin turun Jadi di benteng Masih mendingan Tetapi tetap Struggle Disitu keliatan Bahwa Bautista Bau tunjukin Kepada Toprak Eh Oke lah Gapnya makin kecil Tapi aku kejar Oke lah Ini track kamu Tapi Ini bukan track Ducati Tapi aku kejar Sampai Toprak harus Dorong habis-habisan Sampai Bannya dia Blistering Blistering artinya apa Kupas Kupas-kupas Sampai jadi Tipis Bolong Bolong Kempes Dia jatuh Ini gak ada Salahnya Atau Dia sendiri yang bilang Mungkin Salahnya saya Kalian tahu semua Bahwa kalau di Long race Kalau di kondisi green Yamaha Sovere memang Dengan banyak Kan biasanya kan Senaris ke depan Dia itu Drop Karena Banyak drop gripnya Mungkin kemarin Karena dia mau menang Dua orang lebih Daripada seharusnya Tapi seharusnya Gak begitu juga Pirelli lagi membelajar Soalnya cuman Tiga orang Kena blistering Toprak Ray Sama Garner Tapi Ray Sama Garner Gak terlalu Tipis-tipis Kalau toprak Habis-habisan Karena dia paksa Habis-habisan Pirelli bilang Ya kita sebetulnya Apa namanya Udah Udah Tawar Kepada pembalap semua Untuk tes di Moss sebelumnya Karena asfal juga Baru gripnya Bagus Tetapi Pembalapnya gak Anggap Dia gak mau Yang cuman mau Cuman kuning doang Orang-orang Ceko Jadi Kita gak punya data Nanti kita akan Analisa Banyak toprak Ray Sama Garner Untuk Lihat kenapa Terjadi Hal blistering Seharusnya Enggak juga Jadi yang Sialnya Bautista Dari Imola Sampai Race kedua Jadi Beruntungan Dia Jadi kemenangan Jadi kemenangan Dan Kemenangannya Atau Untungnya Toprak Jadi habis Di race dua Sekarang gapnya Jauh lagi bro Karena 74 poin Dan sebetulnya Tracknya Tracknya Favorit Toprak Dan Yamaha Adalah M4 Adalah Downington Park Dimana Bautista Menang tiga-tiganya Imola Most Sama Manikurs Manikurs Perancis Nanti Sekarang mereka Liburan satu bulan Dan balik lagi Di Manikurs Abis itu Tracknya Dukati semua Karena ada Aragon Portimao Sama Heres Dalam Frontera Rumahnya Bautista Jadi Tapi Apa yang kita Belajar Dari weekend Kemarin Bawa di race Apapun Bisa terjadi Meskipun Masih 70 nilai Menurut saya Kita akan Lihat Toprak Akan balik Lebih agresif Dulu Daripada sebelumnya Karena dia Natin Tulus Sekarang Dan dia Akan dorong Habis-habisan Untuk Kalaina Bautista Atau Mendorong Bautista Untuk bikin Kesalahan Dan itu Bisa terjadi Meskipun 70 poin itu Banyak Tapi belum bisa Saya disini Bilang bahwa Pasti Bautista Akan jadi Juara dunia Meskipun Favornya Ada di dia Meskipun Posisi yang Enak Ada di dia Dia Sekarang keluar Dari mos Dengan 74 nilai Pula Dengan liburan Panjang Satu bulan Kalau dia Besok ke pantai Dia pasti Sinyum Koprak Masih agak Mikirin Karena Kalau Kalau baru Kalau terjadi Sesuatu Seperti itu Pasti Dapat confidence Kembali Dan Untuk Bautista Enggak gampang Dapat confidence Kembali Ini karena Udah gapnya Udah dikit Weekend Udah start Dengan jelek Tapi oke Kita gak topi Tapi tetap Dengan toprak Karena itu adalah Pembalap ekstraordinari Menurut saya Punya skill Aku melihat Dia di Di R1 Waktu dia Breaking Breaking Very late Cara dia Breaking Sampai Rota belakang Naik Sampai Tikung Sampai bouncing Boom Sampai tikung Itu Dan dia Gak pernah Bikin Kesalahan Karena sebetulnya Kesalahan dia Di turn 2 Itu bukan Kesalahan dia Juga Itu kesalahan Ban Ya gak bisa Apa-apa Top Aku Enjoy banget Rays Sekarang kita Bicara soal Dua orang Yang menurut saya Juga Kemarin Bisa dibilang Coba Kita bicara Johnny Johnny di Rays 1 Bisa jadi juara Rays Akhirnya Itu terakhir Juara Rays Kan dia tahun lalu Di Phillip Island Dimana juga Dia gambling Dengan kondisi Bahasa Kamu tau sendiri Kalau Ray Di kondisi bahasa Itu dia Kita harus begini Semua orang Inggris sendiri Dia udah lama banget Gak menang Rays Baru kemarin Dengan kondisi bahasa Dia ambil keputusan juga Untuk start dengan Ban Intermedium Tapi bedanya Dia sama toprak apa Dia dari awal-awalnya Dorongnya Udah sama Hampir sama Kayak orang yang pake Rain Rain Makanya itu Waktu dia Dari toprak Itu sempat Sampai 10 sekun Itu namanya apa bro BB 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 besar Itu top banget Saya angkat topi Dan saya senang sekali Lihat Johnny Dengan Juara lagi Dengan motornya Dengan kondisi yang Sangat sulit Karena Kawasaki Itu udah di limit banget Dia kemarin cerita Waktu di wawancara Bahwa Kita udah coba Segala macam setup Sampai kita harus balik Ke setup utama lagi Dan Dimana Memang motor Kawasaki Adalah pas Di setup utama Cuman Teknikal kondisi kita Memang limit kita Memang disini Motornya udah limit Gak sanggup Iya gak sanggup Untuk kejar Yamaha aja Dia gak sanggup Tapi karena kondisi Mix Dengan ban Medium Dia itu Skillnya keluar Skillnya keluar Dan dia bisa jadi juara Dan toprak gak bisa nyusul lagi Jadi kita Angkat topis Sama Johnny Dan akan topis Sama Johnny Kenapa Karena di tiga-tiganya Race dia bisa naik podium Iya tiga-tiganya Mereka Dia naik podium Meskipun di race 2 Dia kalah sama Seorang Danilo Petrucci Yang menurut saya Juga ekstraordinari Dan sangat pinter Kenapa Petrucci udah mulai Podium terus kan Iya podium terus Kenapa dia ekstraordinari bro Nomor 1 Karena di race 1 Dia juga berani Pilih intermedium Dan dia bisa ikutin Rasga Cioglu Sama race Sampai selesai di podium Top Di superpole race Dia punya masalah Waktu startnya bagus banget Tapi dia Di antara Basani Sama Rasga Cioglu Dia di kondisi Sangat sulit Harus Shootout Jadi dia masuk lagi Dan selesai di belakang Di posisi nomor 8 Dan dia start di race 2 Juga dari posisi nomor 8 Dan sempat di race 2 Dia di posisi 10 Tapi dia punya pace Luar biasa Karena saya lihat Dia punya pace Lebih bagus daripada Bautista dan Dan toprak Meskipun toprak Meskipun toprak dapat Rekord of the Lap record Di race 2 Sebelum jatuh Tetapi Petrucci sangat Pasenya sangat konsisten Sampai dia di lap Di lap terakhir Bisa tangkap Johnny Mereka kasih show juga Yang luar biasa Dan Johnny Aku angkat topi bro Karena di tikungan terakhir Sebelum lurusnya Seharusnya Johnny Kalau dia nakal Dia bisa mendorong Apa namanya Petrucci sampai kena Ijo Dan dia pasti Dikasih penalti Tapi dia enggak Dia Tahan di dalam Dan tahu bahwa Petrucci bisa Bisa di luar masuk Dan Petrucci juga bilang Aku harus beli Bir Beberapa mungkin Kepada Johnny Karena dia baik banget Dia enggak tutupin Dia enggak Enggak mendorong saya di luar Aku angkat topi Sama pembalap 6 kali juara dunia Gentleman Dan Selevel dia Bisa kasih saya Apa namanya Space untuk menang Itu top bro Itu yang saya mau lihat Di race Itu Dan fight kemarin itu Fight yang Antara semua Luar biasa Luar biasa Karena itu Aku yang suka lihat itu Mungkin sekarang MotoGP sekarang Terlalu sempurna Dan terlalu rapi Iya rapi Ya karena Apa elektronik Yang kontrol semua Tapi di superbike Masih elektronik Enggak secanggih Enggak secanggih Yang di MotoGP Jadi kita masih bisa saksikan Race race Yang sangat Fisikal Dan sangat bagus Senang juga Lihat Petrus Petrus kenapa bro Karena dia Kemarin bingung Apakah terusin Di superbike Tahun depan Pindah lagi Dia kan Enggak Dia udah punya Pikiran Untuk balik ke Dakar Iya Makanya pindah-pindah terus Tapi gara-gara Barney bilang Kalau dia Hasilnya kayak begini Kita mau Reconfirm Dan dia akan Reconfirm Untuk tahun depan Kita gak topi juga Sama Basani Basani Di waktu di Basa Gila bro Dia start dengan Ban Basa Dan dia Selalu di depan Di race 1 10 sekund Jauhin semua Tapi Gak beruntung Karena dia pikir Semuanya hujan lagi Malah berhenti Dia harus keluar Untuk ganti ban Dan buang waktu Tapi Di race 2 Dia selesai Dekat banget Sama Petrus dan Johnny Di lap terakhir Udah nyusul juga Meskipun awal-awalnya Dia leading Tapi di race Di R1 salah Dan harus Keluar Ke belakang Jadi dia punya pace Saya yakin bahwa Apa namanya Soon or later Basani akan menang Karena dia dengan Motor client Motor tim kecil Dia punya Aku lihat Dia tuh sangat agresif Dia cara membawa Ducati kemarin Dia juga goyang-goyanan Dia gak takut Sama siapapun Kalau dia harus Overtake Johnny Overtake Apa namanya Albaro Atau pula Toprak Dia gak peduli Siapapun dia ajar Sikat Jadi kita Angkat topi juga Sama Basani Ya salah satu Dan saya Harus bilang bro Bahwa Untuk tahun depan Di Superbike Sangat menarik Karena kita bicara sedikit Hampir Hampir selesai Hampir kontrak Selesai semua Antara Yanone dan tim Go11 Jadi tim Go11 Akan turunin Yanone Tahun depan Dan Petrucci Petrucci itu Tahun depan Calon juara dunia loh bro Yes Karena dia udah Kayak terlihat Udah mulai enjoy Motornya Udah mulai Enjoy Racenya Dan meskipun dia berat Karena motornya Punya geometrinya Yang sangat luar biasa Abahnya dia Gak habis-habis Malah justru Petrucci itu Kalau lap-lap terakhir Selalu lebih kencam Daripada yang di depan-depan Jadi kalau Petrucci Bisa start dari depan Dan ikuti grup depan Dari awal Dia bisa Bannya masih sisa Bisa maju ke depan Dia bilang itu tujuan saya Adalah jadi juara race Dan saya yakin Mungkin tahun ini Udah akan jadi juara race Tapi untuk tahun depan Karena dia rookie loh Oke lah Dia punya pengalaman banyak banget Tapi kan dia gak tau ban Gak tau motor Gak tau track Kemarin di most dia gak kenal Dia gak pernah balap Dia bilang Kenapa saya bisa perform di most Karena saya enggak di Moto America Ini Ini Tempat dimana Lebih biji besar Aku gak kenal track Tapi malah bisa perform Hajar Hajar Jadi Ya kita coba bayangin Kalau tahun depan Sekarang juga ada Ada tanda tanya Soal Reading kan Dia akan jadi Team mate nya Toprak Toprak atau tidak Belum tau Karena Van Demark Sekarang baru balik Tapi kemarin jatuh lagi Dan gak cedera Tapi performa juga kurang Tapi ada gosip juga Bahwa Reading dekat Sama Kawasaki Kenapa Ada gosip paling besar Bahwa Johnny Ray Lagi bicara Sama Yamaha Untuk ambil motornya Toprak Ya ya Meskipun orang bilang Mungkin di rumah bingung Bilang Eh tapi Mateo ini ya Johnny udah tanda tangan Untuk tahun depan dengan Kawasaki Yes Tapi ada Satu Langganan bisa dibilang Ada satu Close Apa namanya Ada satu Misalnya Kalau Kawasaki Gak Bisa perform Sampai akhir tahun Kalau Kawasaki Gak Improve motornya Dan kasih partnya Untuk menang ke Johnny Johnny punya Kesempatan untuk Putusin kontrak Keluar dari kontrak Tanpa penalti Punya perjanjian tersendiri Perjanjian tersendiri Makanya saya bilang Bahwa ini akan terjadi Karena sampai sekarang Kalau kemarin Lihat hasilnya dari Kawasaki Ya lihat aja Kawasaki Yang lain dimana Tim Puceti sendiri bro Dia gak mau lagi Untuk sama Kawasaki Tahun depan Tim Puceti tuh Zaman dulu itu Yang membawa toprak Di Superbike Dengan tim Kawasaki kan Karena sekarang Kawasaki gak perform lagi Dia bilang Dia lagi diskusi Besar sama BNW dan Ducati Dan kayaknya BNW Akan jadi Sama Puceti Tahun depan Jadi Kalau misalnya Johnny Pindah ke Yamaha Ah Basani ini bro Katanya Basani Lagi bicara Dekat sama Kawasaki Kalau Basani Di Kawasaki Ya Aku gak tau Kalau pilihan yang benar Tapi yang satunya Kawasaki ini Adalah tim factory Kalau dimana Dia ada sekarang Motor racing ini Adalah timnya kecil banget Dan budgetnya Sangat kecil Jadi Dan kita juga Gak tau Apa namanya Selain itu Yang Dijak kemana Apakah Go11 turunin Dua motor Tahun depan Bisa jadi Karena mereka lagi Kerja keras sekali Satu motor Satu motor Kepada Yanone Satu mungkin Kedija Terus Kita gak tau Apa yang terjadi Lagi di Kita harus tunggu Kayanya sampai Manjikurs Nanti di depan Untuk tau pasti Komposisi Tim-tim Untuk tahun depan Di Superbike Tapi Yang 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 Pasti jelas Adalah Yang menarik Adalah bahwa Pasti ada Yanone Dan itu aja Yanone Petrucci Bautista Rasgatioglu Di BNW Dan Johnny Ray Dan Bassani Seperti sekarang Dan Locatelli Juga itu Kita gak ngebayangin Tahun depan tuh Racing bakal Cerseru apa Yang pasti juga Adalah Seorang namanya Dari Supersport Dari Aruba Ducati Supersport Nicola Bulega Akan Udah janji Dia kan tantangan Dalam bulan ini Sama tim Aruba Jadi tim metnya Bautista Aku sedih Sebetulnya bro Karena aku baca Banyak Apa namanya Kamu tau Orang-orang yang Apa fans Fans dari Superbike ini Atau Netizen ya Sama presis semuanya Netizen Dia selalu bikin Komen yang menurut saya Gak pantas Mereka semuanya Marah sekali Sama Ducati Aruba Karena Seharusnya pilih Basani Bukan Nicola Bulega Dan mereka tulis Aku baca yang Aku gak mau sebut disini Yang jahat-jahat Kepada Bulega Kenapa harus begitu Kalau misalnya Aruba Udah investasi di Bulega Dari awal-awal Ini anak ini kan Sebetulnya kan Punya talenta Yang luar biasa Dan talenta ini Menjadi Sulit Ada momentum Dimana dia Dari Moto3 Ke Moto2 Jadi jelek banget Ditarik di Supersport Dan dia Perform Perform Oke Pembalap Kalau Kalau punya speed Akan punya terus bro Bisa menghilang sementara Tapi speed itu Tetap punya Dan dia Lagi tunjukin Di Supersport Dia punya speed Dan Dia mudah sekali Investasi Dari tim Aruba Dari kecil Dari waktu dia Ditarik Kenapa harus Tulis-tulis Kayak begitu Dia tahun ini Kemungkinan besar Juga jadi juara dunia Mau apa lagi Itu kan pilihan Aruba Kita harus hormati Aku loh Aku tahu Bahwa kalau lihat Bas Sani Kayak terakhir-terakhir ini Kamu pindah Jadi tim-mate nya Bautista Itu pasti kacau balau Tapi Aruba juga Gak mau ganggu Bautista Kenapa bro Kamu mau tahu Gak mau Bautista Itu adalah raja Tahulah di juara dunia Kemungkinan besar Tahulah di juara dunia Kalau kamu Mentara Seorang Bas Sani Di samping Yang bisa rusak Kayak di race Race 2 kemarin Dia hampir Teprak Bautista juga Dia gak peduli orangnya Jadi Aruba Ambil keputusan yang sempurna Dimana Anak muda Bisa jadi belajar Dari Bautista Bukan bisa lawan Bautista Atau merusakin Bautista Punya tujuan Untuk jadi juara dunia Ketiga kali tahun depan Jadi mungkin Mereka tuh Kalau tim Tim itu Pasti selalu pilih Satu yang juara dunia Satu yang masih belajar Betul Dan makanya Di rumah Jangan ambil Orang-orang gak tahu Udah langsung Bikin Apa namanya Kesel Bacaannya Kalian harus belajar Apa yang terjadi Di Superbike Kenapa tim bisa pilih Orang A Daripada orang B Kenapa ini Begini Kenapa itu Baca dong Jangan Gara-gara emosi Kasih Statement yang Menurut saya Juga Akhirnya jadi Sorry to say Bego Ya Karena kamu gak tahu Kalau gak tahu sesuatu Jadi Stupid Stupid Oke Jadi Kita loncat ke Supersport Dimana di race one Bu Lega Dia selesai race Dengan gini Kamu tahu kenapa Kenapa Karena Apa namanya Si Aku gak suka ini Dari seorang Manzi Manzi menurut saya Extraordinari Manzi menurut saya Super fast Oke Manzi Kalah motornya Sama Bu Lega Mungkin ya Tetapi setiap kali Dia bikin statement Kemarin juga Bahwa ya Aku cuma kalah Sama Superbike Karena Bu Lega Pakai Superbike Maksudnya Gak begitu Kalau V2 Engine itu Sangat pelan banget Itu motornya Apalagi tahun pertama Mereka turunin Tinggalin di belakang Jauh sekali Ya itu 1900 cc 1000 cc Tetapi dengan Konfigurasi Konfigurasi dipotong Dan itu Motornya gak kencang Sebetulnya Dan dengan Motor Manzi Itu tahun sebelumnya Dan tahun sebelumnya lagi Seorang namanya AGRT Berdominasi total Dan jadi juara dunia Jangan Jangan bicara Beralawat Pembalap gak boleh begitu Dan gak boleh Jelekin motor sendiri Kamu kan Pembalapnya Yamaha Kamu di tank Itu tim top Kamu bicara kayak begitu Kan gak benar juga Siapa yang mau Hire pembalap yang Bacotnya kayak begitu Jangan jelekin diri Jangan jelekin kayak begitu Ya oke lah Kamu dengan apa adanya Udah kasih lihat Bahwa kamu super Karena dia super Kamu punya Dia membawa motor Kayak toprak Karena saya Akuin Dia mungkin Juga lebih bagus Daripada bulega Mungkin benar Tetapi Dengan bicaranya Seperti itu Merusakin diri sendiri Menurut saya Merusakin image sendiri-sendiri Belajar dong Dari Johnny Belajar dong Dari Alvaro Kalau bicara Belajar dong Dari orang dewasa Dari Mark Marquez Kalau bicara Belajar dong Gimana bisa jadi Pembalap top Pembalap top itu Bukan dengan cara Cuma membawa motor Tapi dengan cara Juga bicara Di luar sirkuit Itu menjadi Dewasa Itu menjadi Pembalap yang gentleman Gitu ya Tapi di super sport Kemarin oke Kita akan topi Sama bulega Karena di race 1 Dia juara Tapi di race 2 Terjadi sesuatu Yang saya senang banget Ada seorang Namanya Mackenzie Dia jangan salah bro Juara British Superbike Juara BSB Itu bukan Kamu tau Kamu tau Orang-orang Sakit jiwa semua Di BSB Kamu tau tracknya Sangat zaman dulu Sangat kecil Gak ada safety Ada loncat-loncat Kalau liat Di Instagram Sering Ada tikung Ada asfaltnya jelek Rusak pula Ada lobang Mereka berani sekali Tetapi apa Masalahnya Mackenzie Di Super Sport Motor Karena Tim Petronas ini Dimana tim Manager jadi Midori Muriwaki Anaknya Muriwaki Muriwaki Anaknya Muriwaki Mereka punya budget Sangat kecil banget Sampai mereka Mereka turunin Honda Karena Honda Yang zaman dulu banget Dan awal-awal Race nya Tidak di homologasi Pula motornya Kalau keliatan Waktu di kring Di kondisi kring Motornya Dilewatin jauh Apa artinya Dengan kondisi Basah Kemarin Di race itu Pilihan Bandari Mackenzie Sama berapa orang Sama Sofoglu Schroeder Dan segala macam Apa Sleek Malah mereka Star bukan Dengan Sleek Sementara Bulega Sama Manzi Star dengan Rain Awal-awalnya Bulega Sama Manzi Ke depan Tapi waktu Makin kring Mereka harus keluar Untuk ganti band Mackenzie sendiri Dari baling belakang Dia nyusu Dan dia sempat Sembilan sekon Di depan Semuanya Dengan band Sleek Artinya apa bro B B B Biji besar Biji besar Dia itu tunjukin Kepada Eh aku punya skill Cuman kendala saya Dari motor Tapi dengan Dengan skill saya Kemarin dia bisa jadi Juara race Dimana Saya Terlalu sekali Lihat Midori Muriwaki Nanis Di podium Karena untuk mereka Sangat sulit Berharap bisa dapat Juara Kalau kondisi Kring Normal Jadi Shuffle semua Oke lah Antara Manzi Sama Sama Bulega Gak jadi apa-apa Kenapa Karena di race 2 Manzi gak beruntung Ada technical failure Harus stop Dan Bulega Bawa motor Dengan band Karena dia berhenti Waktu dia masuk lagi Dengan band Dengan band Basah Dia gak perform Dan dia selesai Di luar point Tapi sekarang Karena dia menang Di race utama Dia masih Gapnya masih Masih jauh 50-an point Antara dua-duanya Meskipun 50 point itu Belum banyak Karena masih ada Empat Empat race lagi Jadi Manzi masih bisa nyusul Menurut saya Masih ada kesempatan Masih ada kesempatan Jadi Apa namanya Menarik juga Kemarin Aku sih senang banget Saya gak tau kenapa Superbike Gak dianggap Di Indonesia ya Tapi Kalau saya yakin Kalau disiarin terus Kalau dengan Cara yang sabar Pasti Apa namanya Crowd penontonnya Itu bakal nonton Mungkin belum banyak Yang temen-temen Tahu Siapa aja pembalapnya Atau Race nya gimana Tapi ini Kalian coba nonton Ini seru banget Betul sekali Kalau sekarang Saya mau bicara sedikit Tentang MotoGP Ya itu sedikit Kemarin ada liat-liat gosip Pasti Matiyo udah tau Ntar Matiyo cerita Gak mau cerita dulu Gosip apa Aku tanya sama kamu Matiyo dulu Saya mau denger dulu Oke Kalau aku Aku mau bicara dulu Dari Silverstone Finally Abis 5 Minggu Liburan Itu nanti Weekend ini Akan rame banget Karena dari Jumat Sampai Minggu Banyak sekali Yang terjadi pasti Karena ada banyak Ada peraturan baru juga Oh kalau peraturan baru Saya belum tau Peraturan baru juga Peraturan baru Kita bicara peraturan baru Ya peraturan baru dulu Sekarang mereka Cara kualifikasi beda Dulu kan FP1 Sama FP2 Dipake karena Dimana Untuk Masuk Q2 Masuk Q2 Sekarang FP1 gak Lagi FP1 jadi FP1 Just practice Dan FP2 doang Dan FP2 doang Untuk Masuk Q2 Cuman FP2 doang Jadi gak Pilihan 10 besar Untuk langsung masuk Q2 Kenapa itu dilakukan Dan FP3 jadi Full practice Free practice Kenapa Itu menurut saya benar Yes Kenapa benar Karena sering sekali Di FP1 Di FP1 Setupnya dengan mendorong Dan setupnya Gak mungkin dapat Droh Di free practice Satu waktu baru turun Itu gak mungkin Kamu udah dapat Setup untuk mendorong Untuk cari Timing Itu risiko terlalu Jadi mereka sekarang Gak ada pressure itu lagi Di FP1 mereka bisa Santai untuk Mendapat setup Motor sebagus mungkin Supaya di FP2 Mereka bisa cari Push Dan di FP3 Dicari lagi Setup yang lebih Sempurna lagi Untuk spring race Nanti Ari Jadi itu adalah Pergantian yang pertama Yang peraturan Yang kedua baru Itu adalah Dari Band pressure Yes Kamu tau kan Band pressure itu Selalu ada isu Di MotoGP Guatararo Selalu Dan kamu tau juga Bahwa kalau di belakang Motor yang di depan Katanya Pressure nya naik Pressure nya naik Jadi panas Dan temperaturnya naik Dan otomatis Pressure nya naik Oke Kalau mereka dulu Pakai alat Sebetulnya peraturan ini Udah ada Tapi gak ada hukuman Peraturan adalah Bahwa Pressure Gak boleh dibawa 1,88 Bar Oke Gak boleh dibawa Tapi kalau terjadi Dibawa Gak ada yang Tau Nah ada yang tau Tapi gak komplain Karena gak ada peraturan Sekarang dari race berikutnya Di CBS Ada peraturan Bahwa kalau Katawan di bawah Koson 1,88 Bar Akan ada penalty Tapi karena Ini aturan baru Berarti mereka mulai solve Penalty yang Kalau kamu tangkap Pertama kali Cuma warning doang Dan ini valid untuk Cuma sprint race Sama race Gak valid untuk Kualifikasi Gak valid untuk Free practice Oke Jadi warning pertama Pertama kali Katawan adalah warning Kedua kali Tiga second penalty Ketiga kali Enam second penalty Ini untuk di Silverstone Ya nanti akan Nanti Kalau zaman dulu Setiap Tim Punya alat sendiri Atau Sensor sendiri Untuk Pressure monitoring Ya di dalam Di dalam Ban Untuk monitoring Monitoring Tekanan anginnya Ya gitu ya Kalau sekarang itu Semuanya punya Satu brand Dan Satu Spesifikasi Jadi semuanya sama Karena kalau itu Harus Harus adil dong Soalnya kalau Beda-beda dari brand Berbeda-beda Mungkin dia punya Parameter juga Parameter sedikit Berbeda-beda Jadi di Saragamin Sama kayak ECO di Saragamin Dan itu juga Tergantung track Tergantung track juga Mereka ambil keputusan Gak selalu 1,88 Tergantung track Tergantung temperaturnya Setiap track akan dibeli Ambil keputusan Untuk Tire pressure Minimum harusnya berapa Ya Jadi kita akan Selesaikan sesuatu Yang baru ini juga Yang akan bikin Pasti akan bikin problem Dan pasti akan dapat Penalti Dan sansi Dan apa Satu lagi yang saya Expektasi besar dari Silverstone Sebetulnya adalah Dari Enea Bastian ini Karena sekarang dia Championship Enea Mulai Dari sini Kenapa? Karena dia kan cedera-cedera Baliknya juga Belum sempurna Sekarang ini Dia sempurna Dan dia akan Usahakan untuk Mengacak Posisi di depan-depan Dan itu Bisa jadi faktor Beruntung Pekobanya ya Karena gak mungkin Enea bisa jadi juara dunia Tapi Mungkin Enea bisa bantu Peko Untuk jadi juara dunia Oke Selain itu Yang saya menunggu juga Adalah Kabar-kabar Atau kabar Dari Dari Pindahan Pembala Perpindahan Masih panas Maksudnya Kita akan tunggu Tanda tangganya Yang sudah Resmi Sebetulnya Tapi belum Di atas Hitam putih Belum di publis juga Rins Pindah Ke Yamaha Meskipun Rins gak ada Di Silverstone Karena masih cedera Yang ganti dia Di LCR team Adalah Lequona Dan Lequona ini Akan Tahun depan Katanya Akan Ditarik dari Superbike Untuk jadi pembalap LCR Karenaris Pindah ke Yamaha Jadi Lequona Kan Udah 90-95% Lequona Ditarik sama LCR Luar biasa ya Sama satu lagi Adalah Yamaha Morbidelli Belum Gimana Morbidelli Update nih Adalah Kesempatan Dia bisa Ke tim Grezini Atau Dia bisa Ditarik Di Superbike Mungkin Meskipun Dia gak mau Atau Dia bisa Ke VR46 Kalau Misalnya Bezeky Dimaksa Naik ke Pramak Ya Tapi yang satu Sekarang jadi Gossip besar Di Padok Adalah John Mir Dia akan Balik di Silverstone Aku juga Tunggu dia Apa namanya Punya performa Tapi katanya Dia udah dekat Sekali sama Tim Grezini Kemarin Di sosmed Nongol gitu Jadi Tahun depan Tim Grezini Punya Duo Spanyol Mir Sama Marquez Alex Marquez Alex Marquez Karena Marquez itu Belum Belum jelas Saya rasa bahwa Marquez akan Tetap di Honda Saya tahu Saya tahu kemarin Bahwa Stefan Braddol Testing beberapa Fairing baru Misalnya Ada fairing baru Dengan Winglet yang berbeda Very similar Kepada Oran Sama-sama Oran Jadi Jadi Kita lihat Apa Apa Honda Bisa Lakukan Untuk membantu Mark Marquez Mark Marquez Dan pembelap Honda yang lain Untuk punya performa Yang Minimal Gak berriziko Seperti sekarang Dimana mereka Kalau harus dorong Sedikit dari Push dan jatuh Dan saya dengar juga Bahwa Dari tim Tech 3 KTM Bahwa Everett Poncharel Udah ambil Keputusan Untuk Confirm Kembali Augusto Fernandez Karena dia sendiri Senang banget Dengan Augusto Fernandez Dia performa Bagus Dia sempat Keempat Jadi Dan dia sempat perform Sepuluh besar terus Jadi Dia bilang bahwa Augusto Fernandez Akan Jadi Tim-mate nya Pasti Pedro Acosta Terus Paul Kemana Katanya dengar-dengar Kalau gak salah Jadi Tester Dari KTM Jadi Semuanya ini Akan kita tunggu Nanti di Silverstone Dan saya senang sekali Akhirnya MotoGP Apa itu Dari kamu Tadi Kamu ada Katanya ada Sesuatu Yang saya belum tau Kalau saya melihat Di Sosmet nih Kita ngomong Sosmet Itu katanya LCR mau berhenti Dengan Honda Tapi kita gak tau Itu benar juga Itu benar juga Aku lupa Betul Itu gak tau Itu mesti Dia lagi bicara Sama KTM Supaya KTM Bisa Taruh Tiga Berarti tiga tim Dan bisa Supaya Polis Pergaro Tetap balap Dan mungkin Place untuk Satu Pembalap lagi Kita belum tau Betul Apa namanya Di Moto2 Tapi coba Bayangin aja bro Kalau tahun ini Tony Ini akan Suri jadi Juara dunia Dia kan Liding Kalau dia jadi Juara dunia Di Moto2 Sayang juga ya Disuruh Satu tahun lagi Di Moto2 Meskipun Johan Zarco Pernah Dua tahun Berturut-turut Jadi Juara dunia Di Moto2 Karena Moto3 Moto2 Kalau untuk Juara dua kali Itu susah banget Dan satu lagi Yang terakhir Yang ekspetasi Saya besar Di Silverstone Adalah Aprilia Karena itu adalah Trek Aprilia Sebetulnya Mereka selalu perform Dan jangan lupa Binyales dengan 2016 Dengan Suzuki Sudah pernah juara Dengan Yamaha Sudah pernah naik podium Dengan Aprilia Sudah pernah naik podium Jadi disini Dia akan Usahakan keras sekali Untuk Dapat pemenangan pertama Pemenangan pertama Berarti Kalau dia menang Tiga konstruktor Perbeda Apakah itu terjadi Kita harus tunggu Dan lihat aja Untuk nanti Weekend depan ini Di Silverstone Kita akan Katamu lagi Habis itu Untuk bahas semuanya Pokoknya Teman-teman Pokoknya thank you Nonton Kita terus MSGP Dan juga Jangan lupa subscribe Comment dan follow juga Ciao Bye-bye Sub indo by broth3rmax